Ketika satu film itu jadi, disitulah kemampuan Anda, kreativitas dan kemampuan Anda, dan segala macemnya di saat itu. Mari kita berbicara mengenai film Darling is Darling. Setelah saya membuat film Mas Mangki, itu film sangat, untuk festival film sangat mempunyi istilahnya. Mempunyi itu istilahnya itu, secara konten oke, secara penderitaan oke, secara sadispo juga oke, dan seperti yang pada umumnya yaitu animal rights. Jadi amat sangat standar festival lah istilahnya begitu kan. Saat ketika film Mas Mangki juga saya gak terbayang oleh, ya seperti apa gaya filmnya gitu loh, seperti apa alur ceritanya, dan seperti apa strukturnya dibangun, struktur dalam film. Saya hanya tahu cuman syuting dan syuting, jadi saya gak tahu juga seperti apa gitu. Cuman setelah saya syuting pertama, saya baru mendapatkan sebuah format cek gitu loh. Ketika saya tahu tempat tinggal mereka yaitu di kampung kumuh, terus ekonomi, para pekerja, para pekerja ini dibagi dua, hewan dan juga manusianya gitu loh. Bagaimana manusia dan hewan ini berkolaborasi untuk menghasilkan uang. Tentu seperti film-film kebanyakan di kampung kumuh, ya seperti itulah. Jadi suasananya sangat kredit dan segala macemnya, dan juga monyet ini hidup di sebuah kota yang bisa dibilang tidak sehat lagi lah. Polusi, jumlah penduduknya cukup banyak, Jakarta kan. Jadi sangat amat tidak sehat sekali, untuk manusia pun sebenarnya gak layak, apalagi untuk hewan gitu ya. Jadi kekumuhan dan kegilaan kota Jakarta yang begitu padat penduduk dan segala macemnya, itulah yang ada di film Topping Monyet. Ketika scene-scene seperti di hutan, itu sangat membuka fresh penonton atas suasana kota Jakarta yang hirak pikut dan sangat kredit seperti itu. Dan saya juga berpikir, apakah festival film itu framingnya harus begini? Lama komposisi, estetika, dan segala macemnya gitu loh. Apakah festival film menerima film-film yang hanya seperti ini, mengutamakan estetika gitu loh. Nah, ketika saya membuat film Darling is Darling, saya mencoba untuk framing estetika gitu loh. Siluet, sangat-sangat indah, berkesan gitu loh. Sebuah pohon di tengah sawah dan segala macemnya. Tetapi, ada gejolak dalam hati saya bilang, kok saya mengatur diri saya untuk memaksakan style-style seperti itu di dalam budaya Pantura. Sepertinya, mereka itu punya estetika sendiri, pantura punya warna, pantura punya style, pantura punya hirup pikuknya. Nah, seorang film maker, saya misalnya pecinta estetika, kalau untuk membuat film di Pantura itu agak bertabrakan gitu loh dengan gaya. Saya punya gaya A, di Pantura gayanya B. Nah, siapa yang mengalah di antara kedua ini? Beberapa contoh film, ada yang menyuruh objek ini ikut ke film makernya. Jadi, si Pantura ini berestetika lah. Karena menurut, mengikuti kemauan sutradaranya. Jadinya agak aneh gitu loh. Bau panturannya itu gak ada gitu loh. Malah seperti film-film estetika kebanyakan gitu loh. Seperti kejawa-jawaan gitu loh kan. Atau seperti cerita-cerita sangat seni gitu loh. Nah, cara yang kedua, film makernya harus membuang identitasnya dia masuk ke dalam budaya itu gitu loh. Nah, saya pilih yang kedua. Saya membuang estetika saya, pengetahuan saya mengenai film estetika dan semiotika. Dan segala macemnya itu. Simbol-simbol yang sangat intelektual dan segala macemnya. Saya hilangkan itu. Dan saya masuk ke Pantura. Oke, Pantura seperti apa style kalian? Oke, style kalian tabrak-tabrakan. Oke, kostum musim dingin di Korea dipakai buat nyanyi di panggung di tropis. Panggung dengan terpal warna-warni di atas. Kalau dicahayakan sama matahari, muka akan belang-belang. Kalau terpalnya warnanya orange, ya mukanya semakin orange. Sebelah sini terpalnya warna biru. Jadi orange dan biru. Semuanya serba tabrak-tabrakan. Sepatu, kostum, makeup tidak matching. Semuanya, semuanya tabrak-tabrakan. Inilah mungkin style Pantura. Style tabrak-tabrakan antar berbagai budaya disatukan. Inilah style Pantura. Belum lagi kita berbicara mengenai musik dangdutnya. Terus crotch-nya. Mereka manggung di mana. Semuanya sudah tabrak-tabrakan. Ketika pertama saya mencoba membuat short-short intelektual, estetika, simiotika. Itu tidak matching di panggung seperti itu. Akhirnya saya buang itu semua. Dan saya perhatikan tukang. Akhirnya saya buang itu semuanya. Dan saya perhatikan syuting kawinan. Syuting kawinan dengan kamera handheld. Dia dekatin cewek itu lagi nyanyi. Blah-blah, kameranya mirip apa segala macamnya. Shot-nya berani-berani gitu loh. Sampai kau jongkok-jongkok gitu kan. Dan saya langsung bilang, ini sinema Pantura. Sinema tabrak-tabrakan. Sinema yang kamera dekat langsung paha gitu loh. Paha si penyanyinya gitu loh. Low angle. Hampir kelihatan celana dalamnya. Ini Pantura. Ini Pantura. Kita harus fight gitu loh. Kadang-kadang awal-awal dari dalam diri kita kan. Masih punya keindahan. Akhirnya tidak ada keindahan lagi. Keindahan yang dimaksud Pantura adalah ini. Itulah yang saya lakukan. Syuting. Terus ceritanya juga seperti itu. Terus gaya editingnya seperti itu. Artinya film ini sangat di luar festival film gitu loh. Ini film-filmnya leneh gitu loh. Bagaimana mungkin orang belajar menyanyi di tempat tidur. Modus produser ingin mengorbatin dengan gaya-gaya Pantura itu. Apakah film seperti ini layak untuk difestivalkan? Kalau menurut saya, short-shot saya tidak ada yang semetrika, berseni, berkesenian seperti itu. Tidak ada. Tetapi ternyata banyak festival yang menginginkan film itu. Karena satu, penonton tidak ngantuk nontonnya. Yang kedua, penonton enjoy menontonnya sampai akhir. Inilah kesan pertama mereka. Kenapa mereka masih memilih film Darling is Darling untuk festivalnya. Beberapa festival yang lain itu penontonnya ngantuk semua gitu loh. Ada sapi lagi makan, panjang banget shotnya. Sampai orang ngantuk. Kalau Darling is Darling mengajak orang untuk enjoy nonton film. Gitu loh. Terus, apakah film Darling is Darling yang berkonsep budaya itu mudah untuk difestival film? Tidak juga. Karena setiap negara yang mengadakan festival-festival film, mereka membentengi budaya mereka dari pengaruh dari luar. Contoh paling gampang ketika film itu ada di busan, film festival. Film itu tidak bisa hingar-bingar. Karena memang saya kerja sendiri. Saya aja ke festival film busan itu duit. Tidak punya duit sebenarnya. Cuman punya 300 ribu. Karena film Darling is Darling adalah film yang saya bikin. Pakai duit sendiri. Mulai dari mengkonsepkannya. Bikinnya juga syuting sendirian. Satu orang tanpa asisten. Dan marketingnya juga saya sendiri. Sampai ke festival, sampai ke distribusinya pun saya sendiri. Jadi di Darling is Darling ini saya diajari bagaimana cara menjadi produser di dalam sebuah film. Ternyata tidak mudah juga. Ternyata tidak mudah juga. Di film Darling is Darling saya diajari, di try out. Skill saya itu justru di belakang kameranya. Bukan di depan lensanya. Kalau di depan lensa dan objek segala macam itu mungkin sudah selesai. Yang belum selesai untuk pengetahuan saya adalah Setelah film ini jadi lu mau apain gitu loh. Sampai kapanpun film itu tetap akan diputar ketika ada orang ingin menontonnya. Walaupun pembuat filmnya sudah almarhum gitu loh. Tapi filmnya tetap diponton banyak orang sampai saat ini. Itulah sebuah film yang menarik juga buat saya. Ketika satu film itu jadi. Disitulah kemampuan Anda. Kreativitas dan kemampuan Anda. Dan segala macamnya di saat itu. Kalau di saat itu Anda tidak punya duit banyak untuk membuat film. Artinya semampunya Anda secara finansial, secara intelektual, secara kreativitas dan peralatan. Itulah yang the best yang Anda hadirkan saat itu. Mau sepuluh tahun lagi ke depan Anda menonton film itu. Anda akan tertawa. Ah bikin film ini. Saat itu tidak ada apa-apa. Saya saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini. Tetapi hasilnya maksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kadang-kadang Anda akan kagum gitu loh atas curi payah Anda ketika menonton film itu. Ya di saat ini waktu itu saya nggak punya apa-apa. Tetapi saya bisa membuat film sedasyat ini gitu loh. Itu the best yang pernah Anda lakukan di saat itu. Kalau saat itu, saat sekarang mungkin Anda udah punya uang banyak. Gitu loh. Jadi sebenarnya membuat satu proyek film, Anda akan mendapatkan sebuah pelajaran yang banyak untuk ke depannya. Dan juga perenungan atas film Anda yang sebelumnya. Kemarin saya salah seharusnya konsepnya begini. Nah saat inilah Anda memenuhi itu. Gitu loh. Oke. Dan nanti ke depannya juga akan seperti itu. Makanya manusia itu kalau kreatif, dia akan berkembang. Bukan stuck gitu ya. Kalau Anda berkembang terus ke depan, itu akan, itu yang disebut namanya Anda tumbuh gitu loh. Anda tumbuh bukan stuck atau malah layu. Anda hidup, Anda tumbuh. Ada perkembangan dalam kreativitas Anda secara finansial. Secara finansial yang saya maksud adalah ketika saya membuat film Darling is Darling, saya nggak punya apa-apa gitu loh. Bahkan uang pun dari kantong sendiri dan saya empot-empotan gitu loh, sendirian gitu loh. Nah ketika orang menonton film Darling is Darling, orang tertarik untuk membuat film yang lainnya. Karena itu Anda akan mendapatkan proyek berikutnya yang sudah ada duitnya. Itu sama seperti Walt Disney bilang, film satu untuk menghasilkan proyek film yang berikutnya. Artinya film yang pertama ini memang tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan uang. Tetapi film ini menghasilkan proyek berikutnya yang sudah ada produsernya, duitnya, dan segala macemnya. Di situlah kenikmatan syuting yang Anda akan dapatkan nantinya. Di mana Anda dikontrak, dibayar, semua ekipmen Anda dipenuhi, semua kru dipenuhi maunya apa, lokasi yang Anda mau itu seperti apa. Dan itulah proyek yang berikutnya adalah help is on the way. Help is on the way bisa dibilang hasil dari film Darling is Darling. Okay, Darling is Darling hasil dari film Toteng Monyet. Memang saat saya mau membuktikan saya bisa bikin film apa tidak, itu harus dengan tiga film. Gitu loh. Tidak bisa dengan satu film. Dua film sekalipun kita masih gambling. Film pertama enggak sukses, dan film kedua sukses. Makanya yang ketiga ini penentunya, apakah Anda akan naik atau Anda akan turun. Kalau Anda naik, lanjutkan terus Anda sebagai sutradara. Kalau turun, mungkin profesi Anda ada di produser mungkin. Skill Anda dan segala macemnya. Oke. Jadi, Toteng Monyet adalah pembuktian saya, saya bisa bikin film apa tidak, tanpa bantuan teman-teman dari luar negeri. Bisa ternyata. Nah, apakah film Toteng Monyet menghasilkan uang? Saat itu tidak, oke. Setelah itu saya membuat yang lain lagi, Tarling is Darling pakai duit saya sendiri dan syuting sendiri juga. Artinya enggak kapok-kapok juga. Karena memang seru bikin film independen itu. Enggak ada klien, tidak ada yang kita presentasi ini, dia suka apa. Enggak ada. Semuanya bebas. Oke, bikin film Tarling is Darling. Apakah film Tarling is Darling bisa menghasilkan uang? Tidak juga. Tetapi, menghasilkan sebuah proyek yang ada duitnya, yaitu Health is on the Way. Oke. Ketika Tarling is Darling booming saat itu di Taiwan, Topeng Monyet saya mulai di Lirik Orang. Ketika Anda menemukan goal film Anda, Goalnya saya itu di Tarling is Darling, gitu loh. Orang akan ingin melihat film Anda sebelum itu apa-apa aja, gitu loh. Oke. Ketika film Health is on the Way sudah jadi, Semakin banyaklah orang ingin tahu film yang sebelumnya apa-apa aja. Akhirnya, film Topeng Monyet terjual juga akhirnya di VOB dan juga di Al-Zazira. Artinya teruangkan juga akhirnya. Yang tadinya sebelumnya gak menghasilkan apa-apa. Tapi Anda jangan frustasi, jangan mengejudge, Wah, film ini gak laku. Saat itu, ketika Anda sukses, Semua orang juga akan ingin melihat film Anda yang pertama. Jadi film itu akan laku juga, gitu loh. Simpan saja. Tapi jadikan sebuah film. Jangan simpan material. Jadi, jangan simpan material, Tapi dijadikan sebuah film. Gitu ya.